Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Menggambarkan bagaimana para sahabat. Aku menjumpai manusia-manusia. Aku am jama dari kaum, artinya kaum-kaum, kelompok-kelompok manusia dari kalangan para sahabat. Bahwasannya mereka sangatlah ketat dalam mengurusi menjadwal waktu mereka. Sangat tamak terhadap waktu mereka. Dibandingkan, kalau kita bandingkan, sebagaimana atau bahkan lebih tamak dari kalian saat kalian tamak terhadap dirham dan dinar. Bayangkan. Kalau kita ini sekarang, atau orang sebelum kita ada yang sangat gencar, sangat giat, sangat detail, sangat disiplin dalam mencari dunia. Bahkan sampai ikut seminar, bedah buku, dan lain sebagainya. Ikuti kajian, bahkan mungkin kalau ada kajian tentang keduniaan. Tapi lihat bagaimana kita mengurusi akhirat kita. Ngaji, males. Karena apa? Dari Senin sampai Sabtu, atau ada yang Senin sampai Jumat sudah, lelah untuk mengurusi dunia. Pulang, eh berangkat pagi pulang, hampir menjelang maghrib. Salat maghrib pun di jalan kadang. Atau sudah sampai rumah hingga hampir masuk isya. Di hari Sabtu, Ahad biasanya ingin berlibur bersama keluarga. Di jadwal. Jadwal makan ke sini, jadwal wisata ke sana. Tak ada waktu untuk mengaji. Karena, Masya Allah ya, berbeda sekali dengan para sahabat. Apakah di zaman sahabat tidak ada masa berlibur? Tentu di setiap masa pasti ada. Dan di mana-mana pun ada tempat berlibur. Tempat berwisata. Bahkan mungkin pantai-pantai di zaman dulu masih lebih jernih, lebih indah dibanding zaman sekarang. Tapi mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat meneladani. Kemudian, dinukil mengenai Amir Ibn Qais, seorang cabi'in. Bahasanya ada seorang laki-laki berkata kepadanya. Ta'al ukallimuka kola amsikishyamsa. Wahai Amir Ibn Qais, mari ke sini ngobrol sama aku. Ngobrol ngalor ngidul. Maka jawaban Amir Ibn Qais adalah amsikishyamsa. Baik, saya mau ngobrol sama anda. Tapi tolong tahan itu matahari untuk tidak terus bergulir. Artinya apa? Tahan waktu kalau bisa. Agar saya tidak kehilangan waktu lainnya. Karena ngobrol asik dengan anda. Masya Allah. Kemudian, Umar Ibn Abdul Aziz berkata, Innal layla wa'l naharo ya'malani fika fa'amal fihima. Umar Ibn Abdul Aziz, orang manusia yang kita sering kenal dengan sejarah emasnya. Hingga ia layak digelari Al-Khalifah, Al-Khamis. Al-Khalifah yang kelima. Karena rakyat saking makmurnya di masa kehidupan atau kepemimpinan beliau hingga disulit mencari Al-Mustahik Zakat. Penerima Zakat. Sedangkan keluarga Umar Ibn Abdul Aziz sendiri, Ia larang keluarganya untuk memakai perhiasan. Masya Allah. Beliau berkata, sesungguhnya malam dan siang itu terus bergulir, bekerja. Atasmu, atau di dalam dirimu. Artinya terus bergulir. Maka fa'amal fihima. Maka berkejara sebagaimana siang dan malam itu bekerja. Kita tahu bahwasannya siang dan malam itu adalah makhluk Allah. Bahwasannya Allah yang menciptakan al-layla wa'l nahar wa'l syamsa wa'l komar. Kullun fi falaki yasbahun. Bahwasannya waktu itu adalah ciptaan Allah, makhluk. Kemudian Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sahabat yang mulia juga pernah berpesan untuk dirinya sendiri atau mengungkapkan bagaimana keadaan dirinya mengenai waktu. Beliau mengatakan, Bayangkan, kalau kita renungin nasihat ini kemudian kita jadikan quote buat kita, kita jadikan catatan di dinding-dinding rumah kita misalnya. Hendaknya hari-hari kita atau akan jadi hari-hari kita semuanya terisi dalam kebaikan, ketaatan. Kenapa? Setiap terbenar matahari hakikatnya umur kita berkurang. Tetapi apakah amal kita bertambah? Ini pertanyaan buat saya, Anda, dan kita semua. Kemudian juga dinukil dari Al-Faruq Umar Ibn Al-Khattab bahwa Aku sangat tidak menyukai orang yang tidak atau yang berleha-leha tanpa bekerja untuk dunia juga. Enggak. Bekerja untuk akhirat apalagi. Kita sering mendengar riwayat dari beliau bahwa Ketika beliau melihat seorang yang duduk saja di masjid berdikir tanpa bekerja tapi ingin kaya, Beliau memukulnya dalam artian pukulan untuk takdib, mendidik. Apalagi kalau kita kosong dari beramal untuk akhirat kita. Nasihatku untukmu. Terima kasih.